Halo sahabat assalamualaikum apa kabar semoga Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Slam TTV Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpar wa dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua Slam TTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan Kali ini Slam TTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kisika by Kisiki Jan Film yang rilis tahun 2023 ini mengisahkan tentang perjalanan ketiga adik yang mencarikan cinta sejati untuk kakak laki-lakinya Sampai mereka mendapatkan wanita yang tepat namun mereka malah menemukan masalah baru Bagaimana kekisah selengkapnya simak alur ceritanya berikut ini Dan tanpa perlu bernama lagi langsung saja ini dia alur cerita filmnya Baik Jan yang mencintai ketiga adik laki-lakinya memutuskan untuk tidak menikah Ia mengabdikan untuk mengurus kehidupan adik laki-lakinya agar mendapatkan kehidupan yang baik setelah orang tua mereka meninggal dunia Ia mampu melakukan apapun untuk bisa melindungi adik-adiknya dan semua diketahui oleh warga desa Hingga mereka benar-benar menghormati by Jan Karena berkat dirinya desa ini menjadi aman di bawah perlindungan by Jan dan orang-orang yang berniat buruk pada desa ini Berpikir ulang karena tidak mau berurusan dengan by Jan Namun ketiga adik laki-lakinya yang telah berjanji tidak akan menikah juga tidak bisa mengendalikan diri saat mencintai seorang gadis Mereka juga berniat untuk memberitahu by Jan tentang semua ini Ketiganya berkonsultasi pada paman mereka tentang semua ini Namun paman mereka menjelaskan kalau ketiga dari mereka bukanlah adik kandung by Jan Mereka berasal dari panti asuhan Begitu juga dengan by Jan Sampai akhirnya kebakaran menerjang panti asuhan tersebut By Jan mempertaruhkan Yawa untuk bisa menyelamatkan ketiganya Hingga saat ia memeluk mereka ia bersumpah tidak akan meninggalkan mereka dan melakukan tugasnya sebagai kakak Paman mereka merasa hancur bila ketiganya berbicara tentang pernikahan Ketiganya pun sadar dan memeluk paman mereka mengakui kesalahan mereka Kemudian ketiganya berlari penuh air mata tidak menyangka selama ini by Jan sanggup menghabiskan waktunya untuk mengurus mereka Bahkan membohongi mereka mengatakan kedua orang tua mereka meninggal saat mereka menanyakan tentang kedua orang tua mereka Melihat ketiga adiknya memeluknya sambil menangis membuat by Jan sedikit terkejut Namun ketiganya yang tidak mau membuatnya curiga mengalihkan perhatian by Jan Ketiga kekasih Love, Moh, dan Ishak mencoba menemui paman by Jan Mereka mengakui sangat mencintai ketiga adik laki-laki by Jan Namun setelah mendengar kisah by Jan mereka memutuskan untuk mundur Karena tidak mau menghancurkan hubungan persaudaraan mereka Mendengar hal itu paman by Jan mencoba membantu mereka menyelesaikan permasalahan mereka Tak lama ketiga adik laki-laki by Jan datang dan mencoba membicarakan tentang rencana yang baik untuk by Jan juga cinta mereka Semua merencanakan mencarikan seorang gadis yang bisa membuat by Jan jatuh cinta Semua merasa setuju dan akan menyusul bag Jan yang diketahui paman mereka adalah cinta by Jan Love, Moh, dan Ishak pergi ke Mumbai untuk menemui bag Jan Laksmi Setibanya di Mumbai bag Jan mengenali mereka Ketiganya terkejut ketika tahu bag Jan Laksmi telah menikah bahkan mereka hadir dalam acara tersebut Ketiganya mulai merasa kecewa ketika tahu bag Jan Laksmi telah menikah Namun mereka tidak tahu kalau by Jan menyusul mereka ke Mumbai By Jan juga bertemu dengan bag Jan Laksmi dan diperkenalkan oleh anak-anak laki-lakinya Yang bernama Abi dan suami bag Jan Laksmi Hamali Semua tertawa mengenang masa lalu mereka By Jan kembali ke Delhi dan menegur paman Nadiem Cacai yang memberitahu ketiga adiknya tentang wanita yang dulu dicintainya Nadiem dan teman-temannya menjelaskan alasan mereka menceritakan semua masa lalu by Jan Ketiga adik by Jan mulai mencari cara lain untuk bisa mencari wanita yang dicintai by Jan juga Semuanya menyempatkan diri untuk berdoa hingga mereka melihat seorang gadis memiliki nama bagia juga Mereka tersenyum dan yakin doa mereka terkabul Mereka berniat untuk memperkenalkan bagia kepada by Jan setelah memperkenalkan diri mereka Bagia yang memiliki nama lengkap bagia Laksmi membuat yakin Love, Moh, dan Ishak Mereka semua mulai mendekati bagia Laksmi Sementara di tempat lain Mahafir yang masih kesal karena tidak bisa menguasai tempat tinggal by Jan Padahal ia telah berjanji akan menyerahkan tempat tersebut untuk para kontraktor yang telah membayarnya Hingga menyerahkan semuanya kepada anak buahnya yang ia yakini bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik Moh, Luf, dan Ishak mulai menjebak by Jan untuk bisa bertemu dengan bagia Laksmi By yang tidak curiga mencoba menemuinya Namun sikap dingin membuat bagia merasa bingung hingga ketiga adik laki-laki by memberitahunya cara melunakan hati kakaknya Mereka mendekati bagia yang biasa dipanggil bagi yang mulai menceritakan tentang keluarganya Ketiganya mendengarkan semua dengan saksama sambil mencari cara untuk bisa membuat by dan bagi bisa bersatu Sampai mereka mendengar cerita tentang Anaya, kakak laki-lakinya yang benar-benar menyayanginya Dan memberikannya kepercayaan untuk bisa melakukan apapun yang ia sukai Beggy juga menceritakan tentang bagaimana Anaya melindungi dirinya dari orang-orang yang selalu mengganggunya Walaupun ia tidak suka kekerasan Ketiganya terkejut ketika Beggy menanyakan tentang bagaimana sikap by Ketiganya terus menceritakan bagaimana sikap by yang lembut tanpa mengetahui by tentang menghadapi orang-orang mahafir yang hampir saja melukainya Beggy yang merupakan pengumpul barang-barang kuno selalu mencari barang-barang kuno Di sekitar tempat tinggalnya Namun tanpa diduga by tahu banyak dan tertarik pada buku yang dibaca oleh Beggy Keduanya pun kini malah sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama Beggy berulang kali membuat by bisa bercakap-cakap dengannya hingga banyak hal konyol yang ia lakukan Ia mulai mau berbicara banyak dan mau mengajak Beggy ke tempat-tempat favoritnya Ketiga adiknya yang sangat senang terlebih ketika Beggy mau memenuhi undangan by untuk makan malam bersama mereka Terlebih ketika Beggy mau memasak untuk mereka semua merasa sangat bahagia Ketiga adik by yakin usaha yang mereka rencanakan akan berhasil dengan baik Beggy mulai merasakan jatuh cinta kepada by Mereka tertantang untuk bisa menaklukkan hati by Ketiga kekasih adik laki-laki by mencoba mendekati Beggy dan memperkenalkan diri mereka Beggy terkejut ketika tahu rencana yang mereka rencanakan untuk by Terlebih ketika tahu by tidak akan menikah dan meminta ketiga adiknya juga tidak menikah Karena bisa menghancurkan hubungan persaudaraan mereka Ketiga kekasih itu menjelaskan bagaimana cara mendekati by Karena mereka sudah tahu kalau Beggy sudah mulai menyukai by jan Beggy mulai menjalankan rencananya Ia mencoba memancing berbicara tentang wanita kepada by Sampai akhirnya ia menceritakan tentang ketiga adik laki-lakinya yang telah memiliki kekasih By benar-benar terkejut Namun melihat ketiga adiknya terlihat begitu menyukai pacarnya By tidak melarangnya By menceritakan bagaimana kehidupannya Dan membuat Beggy benar-benar percaya Kalau ia mencintai by dan yakin Ia tidak salah dalam memilihnya Ketiga adik by yang tahu keduanya sudah jatuh cinta Merasa sangat senang dan menunggu keduanya bersatu Terlebih ketiga Beggy yang mengatakan sendiri ia mencintai by Dan berniat mengatakannya kepada by dalam waktu dekat Namun sebelum ia melakukan hal itu Ia memutuskan untuk menelpon keluarganya dan kakak laki-lakinya Memberi tahu perasaannya kepada by Mereka yang melihat kebahagiaan di mata Beggy Menyetujuinya dan memintanya untuk bisa membawa by Menemui mereka dalam waktu dekat Beggy pun mengiakkan ia menggunakan festival batu kama Untuk bisa membawa by menemui keluarganya By menyetujuinya dan mau menemani Beggy berjumpa keluarganya Perjalanan yang menggunakan kereta pun dilakukan Keduanya nampak bahagia Beggy banyak menceritakan tentang anaya kakak laki-lakinya Namun di tengah-tengah perbincangan mereka Tiba-tiba sekelompok orang menyerang by Dengan cepat by membalas serangan mereka Dan membuat Beggy benar-benar terkejut Karena ia tidak menyangka kalau by pandai berkelahi Karena ia tahu tentang by dari adik laki-lakinya by Tidak suka kekerasan Beggy menceritakan semua yang terjadi kepada Moh Mendengar hal itu Moh dan yang lain bersiap untuk menyusul keluarganya Melihat ketiga adiknya datang dan membantu by membuat Beggy benar-benar penuh tanda tanya Dan meragukan tentang sikap lembut dan tidak takut kekerasan yang pernah dibicarakan oleh ketiga adiknya itu Moh terdiam dan ia tahu ia telah bersalah karena membohongi Beggy tentang kehidupan sebenarnya Mereka yang tidak pernah lepas dari huru hara dan berkelahi Karena by tidak akan membiarkan orang-orang yang ia sayangi terluka Beggy terlihat kesal karena kebohongan itu Moh dan Isaac mencoba membicarakan tentang Anaya yang tidak suka kekerasan Namun by mengatakan yang baru saja ia lakukan bukanlah kekerasan Melainkan pembelaan diri By juga mengatakan Anaya akan melakukan hal yang sama ketika orang yang disayanginya akan dicelakai Kereta yang membawa mereka telah sampai di stasiun Namun by meminta by dan ketiga adiknya tidak lagi melakukan kekerasan Tapi di tengah-tengah pembicaraan itu mereka malah kembali diserang oleh Yagi Salah satu anak buah mahafir Namun Yagi mengatakan bukan by sasaran mereka melainkan Beggy Ia menunjukkan foto Beggy sebagai sasaran mereka Tiagi juga menjelaskan tembakan yang disasarkan kepadanya bukanlah untuk by Beggy yang mendengar hal itu meminta penjelasan dari Tiagi Hingga ia menjelaskan kalau Nagesuar Kotadi dari Hedrabat lah yang telah memerintahkannya Nagesuar adalah orang paling jahat di Hedrabat yang sangat ditakuti para menteri dan juga pengusaha Karena ia tidak pernah segan menghabisi musuh-musuhnya Tiagi juga menyebutkan Anaya adalah musuh bubu Yutan Hingga ia berniat untuk menghabisi semua keluarga Anaya termasuk Beggy Bay yang mendengar hal itu mengatakan kalau orang-orang Nagesuar mencoba mengutik keluarga calon istrinya Ia akan berdurusan langsung dengan by dan ketiga adiknya Mendengar hal itu Tiagi pergi meninggalkan mereka Persiapan festival Batu Kama sudah dilakukan Semua berkumpul, menghias rumah dan menari sambil bernyanyi bersama-sama Bay yang sudah merestui ketiga adiknya membawa serta mereka beserta kekasihnya Melihat hal itu Beggy merasa sangat bahagia dan terkagum-kagum melihat penampilan bay yang tampak berbeda Karena telah memangkas rambut panjangnya Tak lama Anaya datang dan memperkenalkan diri kepada bay Ia yang tahu adiknya sangat mencintai bay meminta bay untuk menjaganya dengan baik Bay mengiyakan dan berjanji tidak akan mengecewakan Anaya Bay mulai diperkenalkan dengan keluarga besar Beggy Mereka sangat menyukai bay terlebih neneknya yang tengah sakit keras Ia langsung memberikan restu kepada keduanya dan meminta mereka untuk bisa segera menikah Namun di tengah kebahagiaan mereka tiba-tiba nenek Beggy dikabarkan meninggal dunia Di tengah berita duga tersebut Tiagi memberitahu kepada bay kalau nagesuar akan menyerang keluarga Beggy sabtu ini Nagesuar yang berada di tempatnya baru mendapatkan informasi Kalau semua serangan yang dilakukan untuk menyalakai Beggy gagal Karena bay orang yang sama yang melindungi Delhi dari serangannya Mahafir yang memberitahunya tentang semua ini juga mengatakan Kalau bay pelaku utamanya tengah berada di Hedrabat bersama keluarga Anaya Nagesuar terkejut ketika melihat Bayjan telah ada di hadapannya dan meminta untuk tidak menyerang keluarga Anaya Nagesuar menceritakan bagaimana permusuhan itu terjadi Ia sangat mendendam karena Anaya ayahnya meninggal dunia Mendengar cerita yang dikatakan oleh nagesuar Bay malah mengatakan cara yang dilakukan olehnya adalah salah Karena memang jalan yang diambil Anaya adalah benar Bahkan ia berani mengatakan kalau nagesuar adalah orang yang tidak baik dan terlalu egois Ia memperingatkan untuk tidak mengutik keluarga Anaya lagi Karena ia yang akan berdiri di barisan paling depan untuk melindunginya Sepeninggal Bay dari tempat itu nagesuar meracau dan mengatakan Kalau kedatangan Bay hanya menambahkan kekeruhan masalah yang tengah ia hadapi ini Bay mengatakan kepada Baggy kalau nagesuar tidak bisa diajak berdamai Dan jalan satu-satunya adalah melawannya Tak lama Tiagi menelpon Bay dan mengatakan Kalau anak buah nagesuar telah berada di halaman depan kediaman Gundaman Neni Di samping itu Tiagi mengatakan kalau musuh utama yang bisa menghentikan nagesuar adalah Raudiana Namun ia telah menghilang beberapa tahun lalu Baggy mempercayakan semua ini kepada Bay untuk tidak menimbulkan kecurigaan kepada Anaya Tapi Anaya yang melihat gerak-gerik mencurigakan Bay mulai mencoba mengikutinya Anak buah nagesuar yang telah masuk di halaman rumah Baggy mulai diserang secara perlahan oleh Bay dan ketiga adiknya Mereka berusaha untuk tidak menimbulkan suara Namun tiba-tiba Anaya muncul saat mereka tengah berkelahi Bay dan ketiga adiknya menghentikan kegiatan mereka Anaya memperingatkan mereka untuk tidak melakukan kekerasan karena ia tidak suka melihat kekerasan Ia tidak setuju bila adiknya menikah dengan orang yang menyukai kekerasan Baggy mencoba menjelaskan alasan Bay dan saudaranya melakukan hal itu sampai ia menyebut nama nagesuar Mendengar nama itu Anaya dan istrinya benar-benar terkejut Bay mencoba membela diri dan mengatakan tujuan nagesuar yang mengatasnamakan membalas dendam kematian ayahnya Anaya terdiam dan meninggalkan semua orang yang berkumpul untuk mendekati putrinya yang memanggilnya Baggy yang telah mencintai Bay tidak mau untuk meninggalkannya Karena ia tahu yang dilakukan oleh Bay adalah benar tapi ia juga tidak memungkiri kalau yang dilakukan Anaya juga benar Namun tiba-tiba ibunya datang dan mengatakan kalau ia percaya kepada Bay dan yang ia lakukan adalah benar Bay kembali meyakini kalau semua akan baik-baik saja karena dirinya yang akan melindungi semua keluarga Gundamaneni Nagesuara menyambut kedatangan Bay dan Anaya Kali ini Anaya mendekati nagesuara dan meminta maaf kepadanya Nagesuara memberikan isyarat agar Anaya bisa menyentuh kakinya Anaya melakukan itu tanpa banyak bicara membuat senyum kemenangan terlihat di wajah nagesuara Tapi tidak hanya sampai disitu nagesuara malah meminta Anaya bersujud di hadapannya Anaya melakukannya dan membuat Bay benar-benar marah Dalam perjalanan pulang Bay terus mengungkapkan ketidaksukaannya kepada sikap Anaya kepada nagesuara Anaya membela dirinya dan mengucapkan lebih baik keluarganya tenang dibandingkan harga dirinya Sementara di tempat nagesuara ia tengah kembali merancang penyerangan untuk keluarga Anaya Anaya menemui pendeta untuk bisa menikahkan adiknya dengan Bay bersamaan dengan pernikahan ketiga adik Bay Namun mereka tidak menyadari nagesuara memerintahkan anak buahnya untuk menyerang semua keluarga Anaya Mereka mendatangi kediaman Anaya lengkap dengan senjata di tangan mereka Nagesuara meminta maafir tetap dalam sambungan teleponnya agar ia bisa mendengar suara menderita dari orang-orang yang sangat ia benci Hingga ia membayangkan hal buruk menimpa keluarga Anaya Mahafir menurutinya dan mulai menembaki rumah Anaya dengan sangat brutal Kemarahan nagesuara meningkat ketika tahu rumah tersebut kosong dan semua penghundainya telah pergi ke Delhi Ia memaki maafir dan memintanya untuk mencari semua keluarga Anaya Bayi yang tahu tentang penyerangan itu memberitahu Anaya hingga membuatnya terkejut Mahafir meminta nagesuara untuk datang ke Delhi dan menuntaskan dendamnya Karena ia sendiri akan membalas dendam kepada Bayi Jan yang telah banyak menyusahkannya Bayi Jan mulai membuka rahasia tentang ketiga adiknya kalau mereka bukanlah adik kandungnya Mereka diberi surat peninggalan orang tua mereka masing-masing dan Bayi merasa kuat bila mereka harus meninggalkannya seorang diri Namun ketiganya menolak dan memilih untuk bisa tetap bersama Bayi Jan yang lebih dari seorang kakak Mereka memeluk Bayi dan mengucapkan banyak terima kasih karena telah mendidik mereka dengan sangat baik Bayi Jan tersenyum dan memberikan doa terbaik untuk pernikahan mereka yang sebentar lagi akan dilakukan Pesta pernikahan pun digelar semua orang berkumpul untuk ikut merayakannya Namun di tengah-tengah kebahagiaan itu tiba-tiba bangunan tempat tinggal Bayi rubuh hingga semua orang meninggalkan tempat tersebut Tak lama nagesuara muncul bersama anak buahnya Bayi dengan cepat membentuk perlawanan yang tidak bisa dihindari oleh nagesuara hingga membuatnya benar-benar marah Dan meminta semua anak buahnya menyerang Bayi Ketiga adik Bayi pun membantu kakak laki-lakinya karena mereka tidak mau melihat kakak laki-lakinya terluka Anaya yang melihat itu terdiam dan kemudian memutuskan untuk membantu mereka ketika nagesuara mencoba menembak putrinya Namun peluru tersebut malah mengenai paman adem Tak lama Anaya pun terkena sabetan senjata tajam dari anak buah nagesuara Anaya terus meminta Bayi untuk pergi dari tempat itu ia tidak mau Bayi terkena serangan mereka Namun hal tersebut terlambat karena Bayi berhasil ditangkap oleh anak buah nagesuara Ibu Anaya terus berdoa agar bisa membalikan hati Anaya untuk bisa menyelamatkan putrinya Karena ia tahu kalau selama ini Anaya adalah Raudi yang sudah menarik diri dari dunia bawah Bayi pun yakin kalau Anaya akan berhasil menyelamatkan Bayi seperti yang dulu pernah ia lakukan Perkataan dan doa pun mulai terkabul karena Anaya kini berubah menjadi Raudi yang siap menghabisi semuanya Anaya bahkan menyerang dengan sangat brutal hingga semua anak buah nagesuara tewas tanpa ampun Nagesuara mencoba menghadapi Anaya namun dihalangi oleh Bayi hingga berulang kali ia malah menghabisi saudaranya sendiri dengan senjata yang ada di tangannya Anaya dan Bayi menghentikan serangan mereka dan mencoba menyadarkan nagesuara yang telah kehilangan dua saudara laki-lakinya dalam perkelahian itu Nagesuara terdiam dan menangis mengingat semuanya hingga membuat nagesuara mengambil sebuah pedang dan berniat untuk menikam Anaya Tapi tiba-tiba Mahafir menikamnya terlebih dahulu Di akhir hidupnya nagesuara memohon maaf kepada Anaya dan Bayi sendiri kembali menghadapi anak buah Mahafir Namun serangan yang diberikan oleh Bayi dan ketiga adiknya bisa dengan cepat diatasi oleh Mahafir Hingga tubuh Bayi penuh luka akibat serangan Mahafir Bayi yang melihat Bayi tidak berdaya bersama saudara-saudaranya membuatnya menangis sedih Terlebih ketika melihat Bayi Jan sudah tidak sadarkan diri Ketiga adik Bayi Jan mencoba memberikan semangat kepada Bayi dan meminta Bayi untuk bangkit Semua warga yang melihat Bayi terbaring lemah pun berkumpul dan memohon kepada Bayi untuk bangkit Bayi seperti mendapatkan semangat baru Ia bangkit dan bersiap menghadapi Mahafir Hingga tak butuh waktu lama Bayi bisa menghabisi Mahafir dan membuat semua yang melihat merasa senang Karena mereka tahu Bayi tidak mudah untuk dikalahkan Dan film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kisika Bayi Kisiki Jan Bayi Jan akhirnya mampu menyelamatkan saudara dan juga keluarganya dari musuh yang ingin menghabisinya Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya Terima kasih telah menonton!